Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroke Santopetus dan Paulus Sargapura Edisi Hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Mahabait Engkau telah menunjukkan daya kekuatan Yang mampu memberi pertolongan Ialah Yesus Musa Baru Kami mohon semoga dia berkenan Mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan Dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaianmu Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Semoga Sabdamu yang hendak kami dengar dan kami merenungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Semakin menjiwai seluruh kehidupan kami Sebagai murid-murid Yesus yang hidup Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Baru saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Selasa 13 Juli 2021 Dalam masa biasa yang kelima belas Diambil dari Injil Matius Fasal 11 ayat 20 sampai 24 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus Menurut Santo Matius Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota Yang tidak bertobat Sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat Celakalah engkau Korasim Celakalah engkau Betsaida Karena jika di Tirus dan Sidon Terjadi mujizat-mujizat Yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon Akan lebih ringan Daripada tanggunganmu Dan engkau kepernaum Apakah engkau Akan dinaikkan sampai ke langit Tidak Engkau akan diturunkan Sampai ke dunia orang mati Karena jika di Sodom Terjadi mujizat-mujizat Yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Kota itu tentu Masih berdiri Sampai hari ini Tetapi Aku berkata padamu Pada hari penghakiman Tanggungan negeri Sodom Akan lebih ringan Daripada tanggunganmu Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Di sepanjang hidupnya Selama tampil di muka umum Kurang lebih 3 tahun lamanya Untuk mewartakan tentang kasih dan kerjaan ala Maka Yesus mewartakan kerjaan ala Atau kasih dalam banyak bentuk Salah satunya adalah Dengan melakukan banyak mujizat Meskipun demikian Masih banyak juga orang Yang belum percaya kepadanya Maka dalam bacaan Injil hari ini Kita mendengar Kejaman keras dari Yesus Terhadap kota-kota yang tidak bertobat Celakalah engkau korasim Celakalah engkau bacaida Dan seterusnya Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Yesus Melalui bacaan Injil hari ini Henda menyadarkan kita bahwa Kita harus membuka diri Untuk menangkap Tanda-tanda kehadiran alam Kita diminta untuk membiarkan Alam Raja Atas kita Bukan menjadi Budak-budak Harta dan kuasa Bukan mengikuti Keinginan-keinginan dunia Yang pada akhirnya Akan membawa kita Kepada kebinasaan Sebab sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita Ia selalu Hadir Dalam tawa Dan tangis kita Ia hadir dikala kita Bergembira riah Dan dikala kita Meminang Meminang luka Atau dalam Kesesakan Tuhan tak pernah Meninggalkan kita Kitalah Yang terkadang Meninggalkan dia Meminggirkan dia Dari pusat kehidupan kita Lalu membiarkan ego Napsu Dan ambisi pribadi Sebagai pusat kehidupan kita Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Demi ego Napsu Dan ambisi pribadi kita itu Kita Menjadi lupa Membangun relasi yang intim Dengan Allah Lewat doa Atau sembah bakti Kita Menjadi Masa bodoh Dengan tetangga Yang sakit Dan lapar Kita Tidak peduli Dengan mereka Yang tertindas Kita Tertawa Di atas hati Sahabat Yang terluka Maka Melalui Bacaan Injil hari ini Kita Diajak Untuk Menyadari Dengan Sesungguh Tentang Kerapuhan Dan Kelemahan Kita Masing-masing Tetapi Dalam Kerapuhan Dan Kelemahan Kita Itu Allah Tetap Memanggil Kita Untuk Menjadi Alatnya Memwartakan Injil Warta Keselamatan Kepada Sesama Melalui Kesaksian Hidup Kita Masing-masing Jangan Sampai Terjadi Kemudian Kita Dikecam Dengan Kelas Oleh Yesus Karena Kita Tidak Mau Bertobat Dan Memwartakan Injil Dalam Kehidupan Kita Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Hidup Cora Pewarta Injil Memang Penuh Dengan Tentangan Dan Banyak Orang Yang Menghindari Tentangan Itu Dengan Lari Meninggalkan Tugas Dan Panggilannya Tetapi Kalau betul Kita Dalam Murid-murid Yang Sejati Disaman Sekarang Apapun Yang Terjadi Harus Kita Hadapi Dalam Hidup Hidup Ini Kita Harus Lebih Tak Kepada Tuhan Daripada Kepada Manusia Kita Harus Mengorbankan Segala Yang Menghambat Untuk Menjadi Seorang Pewarta Injil Dan Membiarkan Tuhan Yang Menuntun Setiap Perjalanan Hidup Kita Sebagai Murid-murid Semoga Dengan Selalu Mengandalkan Tuhan Dalam Tugas Dan Panggilan Kita Masing-masing Kita Semakin Dimampukan Untuk Menjadi Pembawa-pembawa Kabar Injil Kabar Sukacita Bagi Setiap Orang Yang Kita Jumpai Dalam Kehidupan Kita Terutama Mereka Yang Tersingkil Tertindas Menderita Haus Lapar Dan Sebagainya Persudara Sudari Yang Tuhan Cintai Marilah Sebagai Murid-murid Yang Hidup Sama Sekarang Kita Terus Setia Untuk Menjadi Pewarta Injil Dalam Kehidupan Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Sub indo by broth3rmax